Berdasarkan pengalaman pengguna laptop, terlalu lama dan jarang digunakan malah membuat laptop bermasalah. Ternyata, ini yang menjadi penyebab sekaligus salah satu faktor umum terjadi kerusakan laptop. Pada video kali ini saya akan membahas tentang laptop yang rusak akibat lama tidak digunakan. Dukung channel Lina Getools berkembang sehingga selalu memberikan konten yang bermanfaat untuk kita semua. Udara di pagi hari mengandung ngembun atau uap air. Jika laptop tidak dipakai, maka udara sejuk akan menempel di permukaan mainboard. 1-3 hari mungkin tidak masalah, tapi kalau 3 bulan tidak dipakai, ada kemungkinan sudah mulai bermasalah. Karena terlalu lama dibiarkan, lapisan isolator sudah berangsur hilang. Akibatnya, timbul masalah hubungan pendek arus dari baterai laptop. Lama tidak dipakai, arus pada baterai menjadi drop. Beberapa kasus terjadi kerusakan karena sel baterai bermasalah. Layar berjak putih. Karena dibiarkan lama, pada tempat yang lembab udara akhirnya muncul jamur. Dan yang paling parah yaitu mati total. Pada kasus ini, diakibatkan oleh komponen motherboard yang bermasalah akibat jarang digunakan. Tampak di sini komponen IC, ETE, gosong atau bekas terbakar. Masalah ini terjadi karena komponen masih terhubung dari daya baterai. Sehingga, ketika mengalami kelembapan udara dalam jangka yang lama, menimbulkan reaksi hubungan pendek arus pada komponen. Karena tidak mampu menahan kelembapan dalam jangka yang lama. Jika laptop setiap hari dipakai atau minimal rutin penggunaan, panasnya laptop menguapkan kelembapan udara yang menempel di permukaan motherboard. Kelembapan udara yang menempel di permukaan motherboard atau komponen tambahan. Jika Anda tidak menggunakan laptop dalam jangka lama, saya selalu menyarankan untuk membeli lapis plastik, agar uap udara lantai tidak langsung masuk ke dalam casing laptop. Letakkan posisi laptop di ketinggian 1 meter minimal, jangan di lantai, untuk menghindari kelembapan tinggi dari lantai di pagi hari. Terima kasih telah menonton!